hai 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 oh besoknya jumalur ada 12 sisir ini ini pisang sabak kudai banget panjang assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh ketemu lagi dengan once garden channel yang membahas dunia tanaman pertanian dan teman-temannya apa kabarnya dulur di lembur baraya di kota sudah nanam apakah hari ini masih tetap semangat dong untuk menanam agar bumi kita menjadi hijau royo royo kembali dan gemah ripah loh jindawi konten kami kali ini masih tentang dunia seputar tanaman pohon pisang ya kegiatan kami kali ini yaitu tentang pemupukan masa generatif pohon pisang apa itu manfaatnya dan apa saja pupuknya langsung saja kita cek itu sebelum melakukan aktivitas jangan lupa ya kita berdoa dulu agar kegiatan kita menjadi ladang pahala atau ladang ibadah dan tentu terus saja jangan lupa juga ngopi dulu ngopi biar semangat kerjanya selamat menikmati ini dia elur kebunnya yang akan kami beri pupuk generatif hari ini luas lahannya kurang lebih 500 meter persegi dan kami tanami berbagai jenis pisang mulai dari tanduk atau berai kepok sabak raja nangka dan mole umurnya kurang lebih 6 bulan sampai sembulan bulanan seperti pada awal video itu adalah usia yang udah 9 bulanan dan sudah berbuah buahnya besar dan panjang-panjang dalam satu sisir kurang lebih 10 sampai 12 dalam satu sisir dalam satu tandan maksudnya lho ini adalah pusang kapendis usianya satu bulan setelah montong buahnya untuk pemumpukan masa generatif kami yang menggunakan dua macam saja yaitu ada SP36 yang berwarna abu-abu seperti ini dan KCL yang berwarna kemerah-merahan dulu di lembur baraya di kota yang baik hatinya dan nggak pernah sombong langsung saja kita ke tutorialnya atau cara pemupukannya versi once garden untuk yang pertama kita beri lubang kita bikin lubang kurang lebih tiga lubang saja di sekitar pohon pisang jangan terlalu dalam setelah lubang dibikin kita masukkan pupuknya masing-masing satu sendok satu sendok KCL dan satu sendok SP36 setelah itu kita tutup kembali oleh tanah seperti ini lho mudahkan lakukan cara seperti ini pada pohon pisang yang lainnya ada pun tujuan kami melakukan cara seperti ini untuk yang pertama agar nutrisi dari pupuk itu terserap dengan maksimal oleh tanaman berbeda halnya dengan kalau kita hanya ditaburi di sekelilingnya saja lho itu akan terbias oleh sinar matahari dan angin sehingga kurang efesien menurut kami untuk yang kedua alasannya tentunya agar aman dari gangguan ayam karena kami menanam pohon pisang ini dekat sekali dengan penduduk yang memelihara ayam seperti itu lho untuk jarak pemberian pupuk 1-2 jengkal dari batang pisang jangan sekali-kali kita memberikan pupuk itu menempel langsung pada batang pisang karena dari sifat pupuk kemiak itu mengandung panas seperti dulu oh ya sebelum dulur-dulur melakukan pemumpukan akan lebih baiknya kalau mempruning terlebih dahulu atau memangkas daun batang pisang sisakan 7 8 9 saja dan pruning juga batang pisangnya yang sudah tua ya pruning pelepah pisang dan bersihkan gul-gulma-gulma yang ada di sekitar pohon pisang karena kalau ada mereka mereka juga ikut memakan nutrisi yang kita kasih pupuk pada masa generatif ini kami lakukan di usia 6 bulan dan 9 bulan kami menggunakan sp36 dan kcl kenapa sp36 dan kcl alasannya karena di dalam sp36 itu mengandung senyawa fosfor bagi tanaman memacu pertumbuhan akar dan sistem perakaran yang baik memacu pembentukan bunga dan masaknya buah mempercepat panen memperbesar prosentase terbentuknya bunga menjadi buah menambah daya tahan tanaman terhadap gangguan hama penyakit dan kekeringan dan satu lagi untuk kcl ini tujuannya untuk memperbesar buah dan memaniskan buah pisang nanti kegiatan kami kali ini cukup sampai disini yang belum subscribe silahkan subscribe dan juga jangan lupa juga aktifkan loncengnya agar dulur di lembur baraya di kota tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami dan jika menurut dulur-dulur ini sangat bermanfaat silahkan untuk membagikan ke sosial media ke teman-teman ke WhatsApp dan sebagainya agar konten kami semakin berkembang kurang lebih nyaman maaf bila itu pikir wadaya wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati